PUBG akan segera meluncurkan Rich Brian Voice Pack. Vol back to the safe zone. Selamat datang kembali di Top Gamer. Acara paling top buat Sobat Gamer dan tentunya masih dipandu oleh Cornet dan juga Razer Mask. Musa, kita pasti semangat banget kamu. Yang kita berduanya mana? Yang kita berduanya adalah Cornet dan Mask. Semangat. Oh ya, benar-benar. Nah, kali ini kita bakal bermain game mobile yang ada di mobile. Game mobile yang ada di mobile, benar? Benar. Karena kita akan memainkan Mobile Legends Plus. Ada game yang lagi booming banget. Apa tuh? Yaitu Law Wild Rift atau League of Legends Wild Rift. Ini adalah versi mobilenya. Walaupun sebenarnya sudah ada di PC atau di personal komputer. Sudah ada juga turnamen-turnamen besarnya di PC yang benar-benar kayak... Kamu pernah lihat ga sih? Kayak ada naga foto openingnya. Ngeliat. Aku nonton dari dulu, grand final-nya aja aku nonton mulu. Iya, makasih. Jadi banyak banget ini penggemarnya. Nah, itu kan dari game PC. Itu game mobile juga. Seperti kita yang sering main Mobile Legends. Dan juga ada beberapa waktu lalu sebelumnya itu. Kayak main game mobile itu ada Van Glory dan juga AOV. Terus kalau misalnya di PC-nya ada Dota dan juga LOL. Atau mungkin ada game yang lainnya tuh kalau ga salah namanya Hone. Heroes of New World. Benar. Main tuh gue kalau itu. Jago banget. Pake Scout. Game mobile itu sebenarnya ada macam-macam banget. Kita bahas di sini adalah 2 game yang sudah ada di mobile. Yaitu Mobile Legends dan juga LOL Wild Rift. Kita main nih. Melihat juga perbedaan dari LOL yang di PC dan juga di mobile. Kita akan main dulu di game yang pertama Mobile Legends. Dan seperti biasa. Ranger Mas. Apa? Add aku dulu. Add apaan? Add Mobile Legends. Udah temenan gundul. Gua mau jadi kripo sekarang. Oh udah mau gondrong. Oh berarti dulu gundul disuruh pacar. Oke coba langsung di-campai. Jadah. Let's go. Kita bakal bermain kali ini. Kita bakal menggendong para-para nubi-nubi nyuk. Terima kasih. Terima kasih. Lihat. Sobat Gamer. Dia kebanyakan jingcong. Lihat nih. Mana linknya belum ada terlalu pun. Udah bro. Sorry bro. Ayo sini. Ayo sini berani gue. Ayo sini berani gue. Ayo. Ayo. Ayo pulang lagi. Ayo. Ntar gua ke atas. Gua ke atas. Gas 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 gas. Atas gas. Gas. Gak bisa dong. Tuh lo di rico-rico tuh. Iya makanya. Nah itu korisan. Ada mobil. Gak perlu mobil lah. Gak bisa. Gak bisa. Aduh. Makan tuh gas. Beli warung gas gas. Gak. Triple kill jadinya wal. Gara-gara lo. 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 Lo bilang gue tuh mau mundur lo. Lo bilang gas gas. Gue udah bilang gas. Kenapa lo mati. Gimana dari gue sekarat. Eh. Cupuh. Cupuh. Sidelinenya udah mati dua. Diajak ga. Udah lah. Gak bisa diandelin sidelinenya coy. Gila gue udah. Udah kan gak ada bantu apa-apa. Bantu. Enak aja kalo ngomong. Pinter tanknya. Tadi kan adanya sekaratnya tank. Ya. Ya tetep aja. Inter tuh yang indipsis. Parsianya. Pantet aja nih. Orang gak tetep jadi kot. Bentar lagi juga. Ya bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Gue gue gagalin parsinya gue gagalin. Iya. Pastinya nih parsanya. Iya. Gue gue juga pasang nih. Awas. Wah gak bisa cuh. Gak bisa cuh. Gak bisa cuh. Coo gak bisa cuh. Udah ulti cuh. Tuh kan pedang gue nyampe di bawah. Ah lu gimana sih lu dulu mau jadi pro player. Sekarang main lu begini. Gue mau jadi pro player tapi gak sama lu temennya. Oh iya. Berat. Emang lu kenapa sih lu mau jadi pro player sih? Karena dulu gue sempet top global. Jajakin sama orang, tim. Terus sekarang lu cukup begini. Gimana caranya lu bisa jadi pro player? Ini dulu tuh gue bener-bener kayak tiap hari bro. Sekarang gak tiap hari? Setiap malem. Sekarang jarang-jarang. Eh lu tuh harus mengapresiasi pekerjaan lu dong. Lu harus setiap hari kalau bisa setiap detik. Kan bukan pekerjaan gue pro player. Iya juga. Gimana? Gimana dulu. Eh Ned. Ini kan banyak nih sobat gamer yang belum tau. Lu pernah ditawarin sama siapa aja sih? Gue dulu pernah ditawarin sama 2 team e-sports saat itu. Apa aja tuh? Ada dulu sih jaman-jamannya Lucre sama Star Asia. Oh terus gak ada yang lu ambil sama sekali? Gak ada yang lu ambil. Karena pilihannya waktu itu gue disuruh milih. Enggak sih, gue lebih milih. Eh ini mati nih harusnya. Di antara 2 pilihan jadi caster atau jadi pro player. Terus lu lebih memilih untuk jadi? Gue lebih milih untuk jadi caster. Karena gue suka banget untuk... Ngoceh. Ini ya broadcast. Ngoceh ya kan? Gashirnya. Mati, mati, mati. Gashirnya mati, mati. Gue sekarang, gue sekarang. Gashirnya satu jam marah. Nah. Nah ini kelara lanjut ah li... Wow, gila gue di tabrak dong, juga mati. Di belakang udah geker. Goshen tebal amat tuh goshennya. Wah, dia pake. Gimane caranya kita bisa menang kalo begini? Net, Net. Gue ga ngerti lagi mati gue, banyak banget. Mati lo. Temen2 nya 10 ngep, mati lo. Ya Allah sekalinya kita reka. Sedih gue. Tau ga nih, ini gue yakin yang sedihnya kayak apa. Sedihnya kayak lu pas nyesel lihat penghasilan Pro Player jaman sekarang. Bronja gue! Udah kan gue udah pastikan kan lu bronjanya. Nah, itu dia makanya. Kenapa gue, tapi gue ga nyesel sama sekali loh. Kenapa, kenapa, kenapa? Gue ga nyesel. Karena menurut gue jadi Pro Player itu tidaklah mudah. Dalam artian, lu tuh harus punya chemistry yang kuat. Lu harus latihan tiap malam. Apalagi sekarang udah ada manager, ada coach juga. Ada kedisiplinan yang harus ditaati oleh para player-nya. Kalau misalkan ga disiplin, ya dia juga jelek. Ga bakal main ke dalam scene pro-nya gitu loh. Dan menurut gue, ya mungkin mereka dapetin gaji gede juga. Karena usaha mereka besar banget. Pengorbanan mereka besar banget gitu loh. Ga cuma sekedar main game doang. Sabar ya. Dan itulah kenapa terciptanya Hashtag Pro Player gagal. Karena gue gagal jadi Pro Player dan jagonya itu cuma di pabrik doang. Jadi kita masih bisa bagi-bagi Pro Player nggak? Jadi kita masih bisa. Oh, masih bisa bagi-bagi Pro Player gagal? Masih bisa dong. Masih bisa. Kasih tau dulu dong buat teman-teman yang mungkin perasanya sama kayak lo sekarang. Iya. Ya mungkin di sana kalian merasakan sober ya. Yang pengen jadi Pro Player. Tapi belum menemukan jalannya. Dalam artian ya mungkin kalian masih kuliah, masih sekolah. Atau mungkin kalian tidak dibodohin sama orang tua. Atau mungkin kalian belum dapetin tombol paling rizik. Tadi gue lagi jelasin. Maaf kan ceritanya nangis. Tapi sedang, disini kita akan mengapresiat apapun yang kalian bikin nanti. Dalam sebuah video. Satu menit kalian posting di Instagram. Momen apa aja, save page kalian. Triple kill dua kali, sepuluh kali, seratus kali. Atau mungkin kalian dapetin Lord. Kemudian kalian dapetin turtle. Kalian hooknya kena, flicker, apapun gitu. Momen-momen keren kalian, kocak kalian. Pokoknya kalian posting di Instagram dengan hashtagnya TopGamerGTV dan juga Hashtag ProPlayerGagal. Kayaknya gue pengen ngasih sesuatu buat Cornet. Waduh. Manis. Ini enak, Ned? Nih. Karena tadi Cornet suka risol. Ini bukan risol. Ini rola deh. Apaan giliran Cornet enak begini? Coba. Itu keju. Mayonaise ini. Mayonaise pedas. Jadi ini hadiah. Iya, iya. Karena lo dapet Cornet. Coba. Langsung gigit. Gue gak bisa makan kalot. Enak. 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 yaitu Rich Brian. Informasi mengenai kolaborasi antara PUBG Mobile dengan Rich Brian ini terungkap dari akun resmi game mobile tersebut. Melalui postingan tersebut, diketahui PUBG akan segera meluncurkan Rich Brian Voice Pack. Sebelumnya, Rich Brian pernah muncul sebagai bintang tamu di PMPLC Finals beberapa bulan yang lalu dan bermain fun match bersama beberapa pro player. Grup musik WG News yang terkenal dengan singlenya yang berjudul LATI baru-baru ini digayat oleh Riot Games untuk membuat sebuah kolaborasi musik. Kolaborasi ini dilakukan untuk merayakan peluncuran open beta game League of Legends Wild Rift. Grup musik yang beranggotakan Reza Rapogtovian, Ega Gustiwana, dan Gerard Liu mengarah semen musik untuk lagu berjudul All In. Lagu ini dibuat untuk mewakili semangat gameplay dari League of Legends Wild Rift yang sangat enerjik. Lagu All In ini menghadirkan vokal dari penyanyi sekaligus penulis lagu asal Singapura bernama Tabitha Nauser. Lain menghadirkan WG News dan Tabitha Nauser, dalam musik videonya lagu All In ini juga dihiasi oleh beberapa cosplayer ternama. Di antaranya ada Jenin Intasari, Clarissa Punipun, Cherlyn Su, Kamea Am, dan Larissa Rochefort. Grup musik gue jenius selama ini memang dikenal cukup dekat dengan dunia game, di mana salah satu personen mereka yaitu Reza Rapogtovian diketahui sebagai pendiri tim esports MO. Terima kasih telah menonton!